hai 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 kembali lagi dengan saya nah pada video kali ini saya akan membuat tas dengan hiasan stiker Boboiboy gimana sih cara-caranya nah sebelum kalian buat kalian harus siapkan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya kita pakai lem gunting spidol atau mempurukkan pensil pun boleh dan juga kertas origami berukuran 16 kali 16 oke langsung saja kita buat ya guys ambil kertas origami nya caranya kita tekuk dari bagian pojok kanan bawah ini ke kiri pojok bagian atas ini Oke seperti ini dunia juang untuk negeri Indonesia berangkulau Oke terus kalian tekan-tekan bagian pinggirnya bangun seperti ini untuk membentuk segitiga guys nah kalau sudah bisa kalian buka jatakan tekan-tekan kalau sudah tinggal kalian buka terus kalian tepuk lagi saya tadi Oke dari bawah ke atas ke atas jadinya akan seperti ini guys Oke kalau sudah kalian buka lagi terus tekuk bagian di sini ke sini ke tengah Oke seperti ini terus kita tekuk lagi yang bagian satunya kita coba pasin terlebih dahulu Oke nah seperti ini guys Oke kalau sudah tinggal kita balik terus tekuk bagian ini ke garis yang ini tekan-tekan kalau sudah jadinya akan seperti ini oke oke terus kita bisa tekuk ini ke sini oke ini ke sini ya guys seperti ini kita coba pasin terus kita tekan-tekan kita balik lagi terus kita lakukan hal yang sama di yang satunya seperti ini oke kita coba pasin terlebih dahulu kalau sudah pas kita tekan-tekan kalau sudah seperti ini sudah membentukkan garis-garis seperti ini oke tinggal kalian tekuk seperti ini kalau sudah tinggal kalian tekuk lagi ke sini ke garis yang ini nih oke terus kalian tekuk sedikit aja di bawahnya seperti ini seperti ini kalau sudah tinggal kalian tekuk lagi ke sini ke garis yang ini nih oke kita coba kita coba pasin terlebih dahulu terus kalau sudah pas tinggal kita tekan-tekan oke kita lakukan lagi dari yang kiri sampai keле kilat irgendwie keraisek bahkan untuk kita bikin terus-between kami adanya akan seperti ini guys ok kalau sudah tinggal kalian balik terus kalian buka nah kalau kita kebalik seperti ini tinggal kalian kasih titik disini dan disini oke kita akan menggunakan spidol untuk sebagian titiknya oke disini dan disini kalau sudah tinggal kalian tepuk yang bawanya ini ke titiknya karena titiknya ini adalah bagian tengahnya guys oke kita tepuk lagi seperti ini kalau kalian sudah tepuk seperti ini tinggal kalian balik kayak gini terus kalian tepuk yang bagian sini seperti ini seperti ini nah kalau sudah tinggal kalian tepuk yang bagian sini seperti ini oke nah kalau sudah seperti ini tinggal kalian tepuk bagian pinggirnya seperti ini oke seperti ini di garis yang kayak tadi di garis yang kedua setelah bagian tengah ini oke kita coba rapihin terlebih dahulu oke kita coba rapihin kalau sudah kita balik kita tepuk kayak tadi kita tepuk lagi nah kalau sudah seperti ini tinggal kita buka terus terus kita coba kita coba kita buka kita rekatkan dia kesini kita coba tempelin coba tempelin seperti ini Seperti ini guys Oke Kalau sudah kita coba Yang sebelah kanan Caranya sama kayak tadi Tinggal kalian tekuk Seperti ini Tekuk seperti ini Oke Terus tinggal kalian lipet Yang panjang ini Seperti ini Oke Kalian tekan-tekan sambil kalian rapikan Oke jadinya akan seperti ini Kalian rapikan terlebih dahulu Nah kalau sudah Tinggal kalian lakukan Cara yang sama kayak tadi Kalian lipet seperti ini Terus yang satunya juga iya Seperti itu Oke Akan seperti ini Jadinya Kalau sudah Tinggal kita tekuk Kalau kita masukkan terlebih dahulu Kalau sudah masuk tinggal kita rapikan Oke Rapikan Nah Kalau sudah kalian rapikan Bisa Kalian tekan-tekan Kalian lipat ini yang terlebih dahulu Oke Kalian bisa lipat Kalian bisa lipat Biar Ininya ada Kayak seperti tas gitu Oke Kalian tekan-tekan Sambil kalian rapikan Barangkali ada Yang ketinggian Yang kegedean Oke Kalian tekan-tekan Nah, seperti ini Oke Nah, kalau sudah jadi seperti ini Tinggal kita bikin untuk pegangan tasnya guys Oke, sekarang ya Kita ambil satu kertas yang warnanya sama Kita lipat yang begini di sini Nah, kalau kalian sudah bikin seperti ini Bisa kalian gunting Bisa kalian gunting seperti ini Oke Kalau sudah bisa kita singkirin terlebih dahulu Kertas yang lainnya Terus kita lipat seperti ini Untuk mengambil bagian tengahnya Oke Seperti ini Tinggal kita potong bagian tengahnya Oke, seperti ini Akan jadi dua bagian Nah, kalau sudah tinggal kita tempelin Pake lem ke atas Kita tempelin satu persatu Sekarang kalau memang sudah kering Tinggal kita lem yang atasnya yang ujungnya ini Oke Terus Tinggal kita tempelin Seperti ini Seperti ini Kalau sudah Kita lem lagi Buat yang satunya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah, setelah kalian Seperti ini Oke Hasilnya akan jadi Seperti ini Guys Tukkan cantikan Terus kalau sudah yang itu Kita tempelin lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita mencinta Mencinta menjadi satu kita Kuatkan Indonesia Kalau kalian sudah jadi seperti ini Tandanya itu Kalian sudah selesai Buat Tas dari kertas origaminya Dengan hiasan Sticker Boboiboy Dan dulu video dari saya Jangan lupa tonton video ini Sampai habis Agar kalian juga tahu Cara buatnya itu gimana Oke See you